Hai sekolumit barangkali ada yang ingin bertanya sebelum ditutup Hai pertanyaan masalah sholat terawih ke-122-2 sampai 8-3 ada yang mengatakan dua baru satu kalau yang ambil sebelah itu kalau yang tiga langsung tidak tidak apa kena dua dulu baru satu Hai terima kasih gini tentang yang pengen sebelah semoga pengen yang 23 tiga semuanya punya sandarannya masing-masing intinya begitu ya selesai Nah ada pun tentang jumlah pengen 222 dan juga yang 444 kan gitu langsung tiga kan gitu ya 443 ada yang 2222 dan seterusnya kan gitu langsung tiga ada yang 22221 kan gitu ya Nah itu bagaimana ini sebenarnya hukumnya bukan wajib Hai pertamapun sholat tarawah itu hukumnya sunnah memang hukumnya sunnah kemudian bicara lagi tentang keutamaan sholat tarawah dan badia isya ya lebih utama badia isya satu ah saya badia isya aja kalau waktunya luas Hai kemudian tentang jumlahnya memang ada riwayat dari Sayyidina Ali kalau sholat-sholat sunnah yang bersifat malam hari itu lebih afdol lebih utama makna-makna dua-dua gitu dua-dua termasuk juga adalah di dalamnya sholatwi kemudian boleh enggak dilaksanakan 44 atau tiga langsung eh boleh juga silakan gitu loh gitu ya kalau semua punya dalil masing-masing jadi intinya nggak ada yang salah betul semua semua yang enggak sholat tarawah juga enggak salah yang enggak salah gitu kenapa ya orang kan punya kesibukan masing-masing kalau Pak kalau bapak-bapaknya yang kebetulan dapat sip malam Hai dapat sip malam kerjaannya security bisa nggak sholat tarawah susah juga sholat sendiri kagak bisa kan gitu kan ya semua itu kira-kira gitu ya namun yang saya pesan adalah ibadah itu ciri-ciri ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketika dilakukan awalnya ciri-ciri ini ciri pada umumnya dilakukannya itu pada awalnya senang hati gembira Hai gede Hai apapun ibadahnya ya jadi gitu kalau orang melakukan ibadah misalkan bapak-ibu sekalian ingin melakukan melaksanakan sholat tarawah kok hatinya seneng nah berarti itu insyaallah di hijabah udah gitu tapi kalau pengen sholat tarawah kok kayaknya gerak gitu gitu ya udah kalau yang begitu tunggu dulu gimana caranya mengatasi diri gejolak diri makan dulu minum dulu kalau pengen buang air kecil atau besar dulu biasa dulu kalau pengen pun rebahan dulu rebahan nggak gitu itu gitu makanya paling sedikit sholat tarawah itu dikatakan di dalam di dalam ilmu fikih itu dua rakaat rakaat ini nggak jadi masalah karena waktu sholat tarawah itu badai isya telah isya sampai suh suh Hai kalaupun enggak berjamaah ya mau nggak jadi masalah walaupun afdollan jamaah kan gitu ya menurut sunahnya gulafur rasyidin Umar bin bin khota tapi pun kalaupun kita laksanakan sesuatu sendiri atau memang nggak bareng-bareng jam 1 malam jam 2 malam boleh nggak mau boleh silahkan nggak jadi masalah yang penting enakin diri dulu pengen nggak kita diijabah diterima ibadah kita nah salah satu cirinya itu tadi ringankan diri kita gitu dari beban-beban yang ada walaupun sebagai imam kalau nggak jadi imam gua udah dateng ini hahaha sakingnya aja kira-kira kita ya